Sensasi hingga pengakuan Oklinvia yang dipolisikan gegara konten jilat es krim. Oklinvia dikenal sebagai seorang selebgram yang tidak tanggung-tanggung dalam membuat konten di media sosial. Dia juga kerap mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial sehingga menjadi sensasi di kalangan netizen. 1. Naku digoda suami orang Suatu hari di hadapan Nikita Mirzani, dia pernah membuat pengakuan bahwa dirinya terkenal di media sosial karena suka olahraga dan dianggap seksi meski berhijab. Pengakuan selanjutnya adalah soal dirinya yang pernah digoda sosok berbadan besar yang kala itu dibekuk polisi. Oklinvia mengatakan si artis bertubuh besar yang baru ditangkap polisi itu kerap mengajaknya bertemu. Tapi, ia tak pernah respons. Itulah pokoknya ngajak ketemu. Nggak di respons sih. Ia cuekin. Nggak lah sudah tahu, ujar Oklin. Dari video itu, banyak komentar spekulatif dari warganet soal artis yang menggoda Oklinvia berinisial as yang sudah beristri. Mereka bahkan sampai mengeruduk media sosial Oklin. Terkait banyaknya komentar soal artis inisial itu, Oklinvia kepada detikkom meminta semua netizen untuk tak berspekulasi liar. Ia tak mau ada asumsi tertentu terkait pengakuannya dalam video. Mereka hanya berasumsi saja menurut aku. Orang-orang berasumsinya jadi kesitu dan malah jadi menghujat yang lebih-lebih keaneh-aneh ya, ujar Oklin saat dihubungi. 2. Pengakuan soal pacaran. Saat diwawancarai April tahun 2023, Oklinvia mengaku tidak pernah pacaran. Dia hanya dekat saja dengan lawan jenis tapi tak pernah ada yang berlanjut ke tahap yang lebih serius. Nggak pernah pacaran beneran. Abis dekat-dekat terus orangnya menjauh, menghilang, apakah aku kurang hot? Ungkasnya. 3. Pernah disebut niyah halifah Indonesia. Berkat konten nge-jim yang diunggah ke media sosial, Oklinvia berhasil menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit dari followersnya yang menyamakan Oklinvia dengan sosok niyah halifah. Banyak yang terinspirasi jim dan hidup sehat karena aku melakukan hal itu dan karena hal ini aku semakin semangat jim, ujar Oklin. Cuma agak lucu sih ya entah mengapa mereka mengaitkan aku sama miyah halifah. Aku disebut miyah halifah Indonesia, sambungnya. 4. Dipolisikan karena konten jilat es krim. Hidup dan besar di media sosial, kini media sosial jadi sandungan juga buat Oklinvia. Dia dilaporkan oleh pengurus besar serikat mahasiswa muslimin Indonesia. Laporan itu dibuat karena Oklinvia dianggap melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Dia buat konten di medsos memakai jilbab menjilat es krim sambil duduk di depan kelamin pria ini keterlaluan. Kami menilai perbuatannya pansos murahan, ini berpotensi melanggar kesusilaan dan penodaan terhadap agama, karena jilbab merupakan identitas agama Islam, ujar pelapor. Terima kasih sudah menonton!